Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Jangan teman-teman semua, apa kabar? Hai Kembali Kembali lagi bersama saya, Suki Sumiati di BBA Bincang-bincang ASI BBA adalah podcast di mana Segala hal tentang pendidikan akan dibahas secara kuntas Dan episode kali ini kita akan membahas tentang Bagaimana menerapkan prinsip pendidikan yang memperdekakan peserta didik di sekolah kota Nah, kali ini kita kedatangan tamu spesial yang sangat mempengkinkan Yang pentingnya berasal dari kelas D sendiri yang sangat menginspirasi kita semua Siapa sih yang tidak kenal dengan beliau? Beliau adalah Kak Juleha Lahir di Begal 11 April 2001 Langsung saja kita sambut nalasumber kita, Kak Juleha Terima kasih, Kak Juleha sudah menyempatkan waktunya untuk hadir di BBA Sebelumnya Kak Juleha silahkan untuk menanggalkan dulu Perkenalkan nama saya Sibi Juleha Mahasiswa aktif PPG Perjabatan Kelembang 2 Angkatan 2020 Mahasiswa aktif PPG Kelembang 2 2023 Nah, untuk setelah kesempatan kita yang diadakan oleh ini Yaitu mengerjakan, mengejar tugas LAMS dan kelas PPG Semakin mepet dan harus sudah diselesaikan Oke, kali ini kita akan membahas tentang bagaimana menerapkan pendidikan yang memperdekatkan di sekolah dasar Pak Juleha, pendidikan yang berpihak dan memerdekatkan peserta didik Menurut Kak Juleha sendiri itu pendidikan yang seperti apa? Ya, pendidikan yang berpihak dan memerdekatkan peserta didik adalah suatu pendekatan Yang menempatkan peserta didik sebagai subjek aktif dalam proses pembelajaran Pendekatan ini berfokus pada pengembangan potensi atau kemampuan peserta didik Memberikan kebebasan kepada peserta didik untuk berpikir kreatif dan mendorong kemandirian Jadi menurut Kak Juleha itu pendidikan yang berpihak dan peserta didik itu yang berpusat pada siswa ya Jadi pendidikan yang mendorong siswa untuk berpikir kreatif dan mendorong kemandirian Tadi disinggalkan Kak Juleha itu salah satunya PPN ya nak? Ya Untuk PPNnya dimana nak? Untuk PPN saya di SP Peskalan Madelas SP Peskalan pangklinasi itu di daerah Solo sini ya? Ya, di dekat Mualpar Selama Kak Juleha, perlaksanaman PPN nih praktik baik apa yang sudah dilakukan oleh SP Peskalan Mengenai pendidikan yang memerdekatan peserta didik ini Praktik baik yang dilakukan di SP Peskalan Madelas yaitu penanaman profil belajar Pancasila Dengan membiasakan merojaan bersama, sadaru, doa sebelum tersidak, proses pembelajaran Serta ada salat berjamaah Kemudian tugas yang diberikan disesuaikan dengan kondisi atau karakteristik peserta didik Dengan ditukung fasilitas yang memadari pengembangan takat dan minat Selain itu, di SP Peskalan 14 ini diberikan kebebasan dalam memilih ekstra kulit-kulit yang diminati Sehingga peserta didik mampu mengembangkan takat dan minat yang diminati Terus ada salat berjamaah, untuk salat berjamaah sendiri itu salat apa? Untuk salat berjamaah yaitu ada salat dur dan salat asal Salat dur dan salat asal, berarti anak-anak itu kurangnya setelah salat asal semua? Iya Itu semua kelas atau? Hanya kelas ini saja Ini, tadi makhluknya Tapi ekstra kulit-kulit sesuai dibikaskan Berarti untuk ekstra kulit-kulit itu apa? Ekstra kulit-kulitnya ada tirawah, azad, kemudian ada khutbah, saling itu menggambar, menarik juga ada Benar sekali, ya kak? Jadi sesuai bebas untuk memilih sesuai dengan minat ya? Iya Oke, bagaimana menerapkan prinsip pendidikan yang memerdekakan di sekolah berdasar? Menurut saya menerapkan prinsip pendidikan yang memerdekakan peserta didik di sekolah berdasar Yang pertama, pembelajaran outing kelas atau pemanfaatan lingkungan sebagai sumber belajar Kemudian, menggelar acara proyek penguatan profil pelajar rakyat sila atau yang sering didengar dengan sebutan P5 Nah, pada P5 ini, siswa memamerkan hasil karya yang telah dibuatnya dalam proses pembelajaran proyek Kemudian, siswa memberikan kebebasan kepada peserta didik dalam memilih cara belajar yang sesuai dengan kebutuhan belajarnya Sehingga peserta didik berperan aktif dalam proses pembelajaran Selain itu, memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk mengembangkan potensi dan bakat yang ada pada dirinya dengan mengikuti ekstrak kondikulan yang dimiliki Dan yang terakhir adanya kolaborasi antara orang tua, masyarakat, dan guru Bagaimana teman-teman, terpartikan untuk menerapkan pendidikan yang memperdekatkan peserta didik di sekolah berdasar? Tertarik Jangan lupa untuk menerapkan konsep pendidikan yang memperdekatkan di sekolah berdasar ya Karena kita sebagai pendidik, kita harus mendorong, kewadah, dan menjubatani peserta didik Untuk mengembangkan potensi yang ada pada diri mereka Kalau kalian mau tahu info, lebih banyak dalam informasi seputar pendidikan Ikuti channel Youtube dan podcast kita, BBA Bincang-Bincang ASI Saatnya saya, Siti Sumiati, undur diri Terima kasih sudah menonton dan mendengarkan Sampai jumpa kembali di episode selanjutnya Bye-bye Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh 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 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh